Good morning from Alaska, Romo Budi Wardana dan Ibu Meike. Di belakang kita kita lihat, God's creation so beautiful. Kreasi Tuhan dan glacier yang sangat terkenal di Alaska. Dan kita mau memberikan kesaksian berkat Tuhan, kita bilang malah puji Tuhan terbesar. Jadi ya Ibu Meike dan Ibu Esther Kandau hampir setiap tahun pelayanan ke Los Angeles, tempat saya sebagai imam berkarya di Los Angeles. Dan kira-kira 10 tahun lalu Ibu Esther Kandau bilang ke saya, oh Romo Budi, my dream is going to cruise to Alaska. Iya, kalau Ibu Esther sih pernah ngomong, kalau saya nggak ngomong, cuma kepengen ajak ke Alaska, kepengen. Eh itu ya, mendadak di tengah-tengah pandemi, tiba-tiba Romo Budi teringat untuk mengajak Ibu Esther dan saya karena Romo Budi mau ke cruise ke Alaska. Jadi kami itu persiapan mungkin cuma berapa ya, dua minggu ya Romo? Iya, dua minggu. Cuma dua minggu langsung berangkat dan kami nggak punya budget untuk pergi ke Amerika, nggak punya budget untuk ke Alaska. Tapi Tuhan itu luar biasa, mujizat. Bayangkan Romo yang Romo Budi Wardana yang ngajak dan Romo juga yang cari sponsor. Itu luar biasa sih. Jadi cruise ini sebenarnya saya sudah pernah ke Alaska 10 tahun lalu, tetapi ke Bapak Henry Sanjaya, di tempat di mana Ibu Esther dan Ibu Mekalolong biasa kalau di LA tinggal beberapa minggu pelayanan. Ya Bapak Henry belum pernah ke Alaska, lalu dia bilang saya hanya sekitar 3 setengah minggu lalu, ya hari ini September tanggal 9 2001, jadi sekitar 3 setengah minggu lalu Bapak Henry sudah beli tiket. Oh Pak Henry, ini keinginan besar dari Ibu Esther, jadi saya punya guilty nih, saya mesti cari berdoa dan ya mulai dengan doa. Jadi saya bilang kita doa bersama supaya ada sponsor-sponsor. Lalu saya mulai bergerak menelponkan beberapa orang, dan Tuhan mencukupi semua biaya dari kapal terbang dan cruise ini untuk Ibu Esther Kandor dan Ibu Mekalolong. Ini mujizat ya, biasa mana pernah sih Romo yang cariin dana untuk kita, kebanyakan kita cariin dana Romo. Gitu kan, tapi terima kasih Tuhan mengingatkan Romo Budi ketika mau ke Alaska, Tuhan mengingatkan bahwa Ibu Esther dan saya kepingin. Walaupun saya sih nggak pernah bilang, Ibu Esther memang pernah bilang 10 tahun lalu. Dan mujizat, dalam waktu berapa minggu dapet dananya? Nggak, dalam waktu 1 minggu saja. 1 minggu. Saya jadi setiap hari saya tamponin beberapa orang. Aduh, tiket pesawat, semua. Jadi kita kesini bener-bener cuma bawa visa sama cover saja. Tapi semuanya Romo cariin sponsor, ya pasti dari Tuhan. Dan ini luar biasa sekali, ini kapal bisa juga di-taker. Ini kapal terbaru dari Princess, baru 4 tahun lalu. Majestic Princess 2017. Dan kita bisa muterkan sedikit kapalnya. Lihat kapalnya. Jadi itu luar biasa ya. Ini kapal besar sekali ini ya. Ini kalau bukan pan 3.000 orang. Ini lagi pandemi. Bayangin siapa yang mau ngasih duit lagi pandemi. Kalau bukan di gerakan Tuhan. Amin, amin. Iya kan? Ini luar biasa nih kapalnya. Segala pemulihan bagi nama Tuhan. Iya. Jadi saya dengar-dengar Romo, ini kru-nya aja 2.000 orang. Iya. Penumpang harusnya 4.000. Iya. Tapi kan boleh separohnya. Iya, separohnya. Jadi cuma 2.000. Iya. Bayangkan, seneng kita. Jadi lebih luas, lebih gampang. Kalau mau foto, mau video rekaman, segala. Gampang, gampang. Lebih gampang. Kita yang punya kapal nih, coba kita lihat lagi pemandangannya. Wah keren banget dah. Ini kapalnya gede banget. Majestic Princess ya, Mom. Iya, kapal terbaru. Kapal terbaru ya. Iya, pantang malu, tahun 2017. Itu ada sulbipool-nya. Gede banget. Coba kita puter ke sini. Ini lagi di Alaska. Ini ya gunung-gunung di Alaska. Dulunya ini salju semua kali mau ya? Iya, betul. Itu ada glasiernya tinggal sedikit mana ya? Iya, glasiernya. Tinggal sedikit loh. Gara-gara global warming ya, Mom. Iya, betul. Jadi, komprensis tahun waktu kan mengeluarkan ensiklik tentang Laudat the Sea. Seperti Santo Francisco bahwa Tuhan mencinta alam dan mengajak kita untuk mencintai alam ciptaannya. Jadi, global warming kan karena kita manusia serakah ya. Jadi, pabrik-pabrik produksinya berlebihan dan perusahaan lingkungan. Ya, kita mungkin juga merasa bersalah juga mungkin buang sampah. Kalau di Amerika kan ini mesti dipisahkan sampah basah sama sampah yang bisa di-recycle gitu. Plastik atau apa. Ya, saya sendiri kadang-kadang juga sampah plastik dibuang dan sampah basah. Jadi, sekali-sekali juga manusia bersalah juga. Jadi, semua itu kan mempengaruhi itu ya perusahaan lingkungan alam. Jadi, kita diajak oleh Bapak Paul Franciscus untuk menyadarkan kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih, Romo. Ini kita mau naik cruise ke Alaska. Ini lagi di pelabihannya. Sekarang mau naik lift. Ini di sini ada teater juga. Princess teater. Gede juga sih di dalamnya. Cuma lagi nggak ada show biasa. Macem-macem show di dalamnya. Mau naik lift dulu. Aku kamarnya di lantai sebelas. Tuh kan ada tujuh belas lantai nih. Aku di lantai sebelas. Cepet juga sih liftnya. Dek 11. Nah, ini... Ya, aku di sini. Kamarnya. Aku di deck 11. Di depan. Oke. Ini namanya medalian. Di dalam sini ada paspor, ada kartu kredit, ada identity torang. Dan nanti kalau udah deket kamar, dia langsung detect bahwa kita datang gitu. Jadi nggak usah ini langsung liat nih. Duh, udah hijau. Kayak angin. Jadi dia ngedetect. Ini chip di sini. Langsung ngedetect di ininya. Ada balcony juga. Ini di tengah-tengah kapalnya. Lantai lima, enam, dan tujuh ini. Biasa ada yang main piano atau biola. Perti consumption. Di dalam sini. Dan toklah loros. Boleh harmful untuk mua-lau-ругu. aramu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton